Selamat siang kawan-kawan Nanti kalau guys, guys, guys Ini ada sama Mbak Rina, kita mau kemana Mbak Rina? Coba pake dulu kacamatanya biar cakep Kita mau kemana Mbak Rina? Mau kemana kita ya? Fiat Hoa ya? Kita suka nyetir tuh bawa kawan Soalnya kalau nggak nanti saya ngantuk Nanti kita ketemu di Fiat Hoa ya Nah, kita udah sampai nih di Fiat Hoa Nih banyak nih barang-barang Asia lah ya Ada dari Indonesia juga ada Nih ya, kita lihat ya Yang baru ketemu sih ada South ABC Ada yang extra food Kemudian nih barusan juga lihat ada yang Pedas manis Nah, yang disininya ini juga Ada macam-macam Ikan Ikan yang dibekukan Ini ada kayak ikan teri Nih Ini ada ikan ini nih Nih Banyak nih macam-macam ikannya Nih Ini juga disini nih Tuh 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 Jadi kalau orang tanya sama saya Tuh Kok kayak di masakan-masakannya kayak di Indonesia ya Ya iya Karena disini bahan-bahannya juga ada Karena di Huston itu ya Terdiri dari berbagai macam orang Ada dari India Middle East Philippines Vietnam Chinese Indonesia nya juga banyak sekali nah kita mau lihat ikan yang seger nih nah ini bagian ini bagian yang seger-seger nih nah ini kalau mau bikin pempek ini udah ada nih face ikannya ini udang-udang cumi cumi mungkin udah nggak seger lagi lah ya makanya saya jarang beli nih udang semuanya udang-udang ini salmon ini kayaknya ikan bawal merah ini juga berbagai macam ikan nih di gulai mantap ada Mbak Rina apa di gulai Mbak Rina ini jangan cerita kita lagi diet kita lagi diet kita nggak boleh makannya kayak gitu kita tobat ya tobat kalau lagi cheat day nanti bulan depan bulan depan bulan ini udah terlalu banyak citenya nah itu tuh bapak-bapak yang bersihin sama dipotong-potong tuh tuh terlalu banyak ikannya tuh lihat tuh nah ini ada teh botol ada teh kotak ini mau beli teh kotak satu deh ini ada buat anak-anak dibawah ke sekolah Geschäft 3 bu belanjaan kita guys Nah ini bumbu bumbu nih nih nih-nih nih nih kan Bahasanya ada bahasa Meksiko ada bahasa Inggris ya tinggal di Translate aja tuh kayu manis tuh enggak sulit masak di sini bumbunya ada kalau disini bagian daging-daging ini bagian daging dijual ini telur bebek ini jual terlalu bebek ini jual ayam selamat menikmati Hai Nah ini ada Hai Nah tuh ada indomie goreng Hai udah tiga bulan indomie kari ayam kosong Hai cari-cari enggak ada ini beras Biasanya saya beli beras jasmin anak-anak suka pokoknya kalau udah ibu-ibu itu asal beli apa-apa pasti yang anak-anak suka nih semuanya ini goreng nggak ada yang mie harganya berapa 10 dolar per bok ya dibagiin aja ya harganya jadi berapa ini mie goreng hot and spicy yang indomie kuah habis anak-anak udah pada minta indomie kuah enggak ada ada mie sedap tapi mie sedap kurang sih coba mau try satu ya mau try satu nih misuknya enak nggak ya nih nah ini bagian korea-korea juga ada nih nih kalau saya kalau kimchi sukanya mother-in-law kimchi di gojujang ini bagian salad ada bihun ini mau coba masak ini mau coba masak ini mbak mie goreng ini kacang kacang hijau apa itu krupuk apa mbak krupuk krupuk gendar ini ada macam-macam krupuk tempe ini ada krupuk tempe nih goreng sendiri goreng sendiri ya masih digoreng kan iya harus digoreng dulu ini juga ada krupuk garlic udang ini ada tapioca Mpink ada Mpink ya oh ini Mpink ini Mpink Mpink namanya beater nut crackers tuh krupuk udang yang enak mana mbak udang yang ini yang jen jen ini enak nih ini enak ya ini enak pribadi rotari aku lebih suka itu ya iya iya kata mbak Rina suruh beli ini nah ini macem-macem ini kalau mau bikin apa tuh ada kacang kacang tojin kalau ingat ini ingat neni deh tau nggak ingat-ingat yang bulat-bulat apa tuh onde-onde ingat onde-onde nya neni pokoknya kalau ingat wijen ingat onde-onde nya neni aduh kangen deh nen sama ingat ini nen ini kacang hijau yang udah dikupas pasti ingat neni nah nggak susah hampir ada semua ya mbak bahan-bahannya ya makanya mbak Rina ini dia masak rendang masak soto betawi masak bakwan apa aja dia masak orang bahannya ada petai sama jengkol aja ada ya mbak lagi kosong lagi kosong sekarang oke ini ada blue band juga nih nih tuh ada blue band tuh kalau ini sih kayaknya produk tau Thailand kali ya coba kita cari mana lagi produk-produk Indonesia ini rebung kan mbak ini rebung ini rebung yang fresh juga ada ya nih lihat nih belanjaan kita nih padahal tadi rencananya cuma ini 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 awalnya tadi nggak mau belanja nih dia jadi banyak juga belanjanya latah itulah perempuan aduh perempuan itu kalau di listnya ada lima jadinya sepuluh beli inilah masak inilah eh ini ada itu ya tapi pork iya abon 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 ngok-ngok nah ini produk jepang ya mbak ini ada tari ada beli ini sih tapi belum pernah dimasak nah ini nih ini buah leci yang dalam kotak waktu saya kecil suka nih ini juga produk Indonesia nih nih eh mbak ada lemang ada lemang oh tapi ini produk Malaysia gila tuh ketupat dari Malaysia ya ini ya aduh orang Indonesia makan tapi nggak ini kemiri ya kemiri masih banyak sih kemiri di rumah kita kita kesini mau cari santan ini dia ini ya mbak ini santannya nih ini nah biasanya saya beli ini macam-macam sih ada merek ini merek ini nah ini nah biasanya saya beli ini macam-macam sih ada merek ini merek ini merek ini oh Gary oh Gary Gary coklat sih Gary coklat anak-anak suka mbak oh Gary coklat suka oh Gary coklat suka nih Gary nah ini cheese ini bukan yang coklat tapi ini Gary yang cheese iya Gary yang Gary coklat mana ya nih anak-anak saya suka nih Gary nih ntar cari yang coklat ya kalau bagian depan nih coklat-coklat kayak di Batam ya nah di Batam kan cukup banyak nih kayak gini nih terus ini kacang-kacang kemudian nih ada koci biskuit biskuit ini persis kayak di Batam deh saya sih nggak ke sayur-sayur hampir sama sih dengan kita di bagian sayur-sayurnya ini ada Milo ada Ovaltine ada Kopi ini nih nih tuh tuh ada kacang tapi bukan kacang Garuda nih ada Indomie gerbok-bok tuh sekarang kita di tempat roti nih ada roti agung juga ini nih rasanya enak-enak deh tuh ada tiramisu tiramisu ke belakang saya ya ini ada tiramisu ke belakang saya ada tiramisu ke belakang saya oh kaya-enak-enak ya enak-enak ya kuehnya anak ini pasang tante loh are you sure? ya are you sure? Coba lihat itu, Mbak Rina belanja apa tuh? Roti, 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 roti. Wuh, rencananya nggak mau beli roti jadi beli roti. Tapi ini memang recommended Mbak Rina ya? Namanya apa? Sipping. Sipping, dekat tengah Viethoa ya? Ya. Oke, sip. Nah, tempat kedua yang kita mau datangi ini adalah san san tofu. Nah, kata Mbak Rina di sini jual vegetarian produk. Ayo kita lihat di dalamnya kayak gimana. Anak-anak kan pulang jam 3 Jam 3 itu mereka keluar Eh tunggu Nih disini dijual Makanan jadi Tapi ini vegetarian Semua loh Nah Ini dari tofu Karti goreng Kemudian ada sweet rice Makanlah Ini dia Mau citing dia Mau citing Ada pisang Ada pisang sale nih disini Oke Eh ada pie durian Tuh ada pie durian Iya Kita lihat makanannya apa aja disini Ini apa ya mbak Kayak bubur gitu loh merah Beras merah Ada mie goreng Tuh Mbak ajalah dulu aku lihat dulu Minyak kayaknya menggoda ya Ini itu apa tuh yang gede Roti isi kayak Ya itu Daging Eh disini kan vegetarian ya Vegetarian Ini harga-harganya ini Mudah-mudahan kelihatan ya Nih Mudah-mudahan kelihatan Ini ada dimsa Ada cash omay Kita pesan dulu ya Pesanan kita udah siap Mbak Rina pesan apa Udon Ini namanya apa mbak Udon Udon seafood Udon seafood Tapi seafoodnya seafood vegetarian ya Vegetarian semua Oke Nah kalau saya pesannya Ada vegetable shumai Tofu Terus sama brokoli Mari makan Mari makan Citing deh No citing deh No citing deh Citing deh dikit-dikit Dikit-dikit Terus ini Nggak takut Nggak halal ya mbak Nggak Karena semuanya Vegetarian ya Iya Oke kita makan dulu ya Habis itu kita jemput anak-anak Sekian dulu video hari ini Bye-bye Enjoy the rest of the day Bye-bye 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 Terima kasih.